Selamat datang di channel Youtube Raja Wibawa Karawam dan PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, akan membagikan topik berita hari ini. Jambore merupakan kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar penggalang sebagai sarana pembinaan yang menitik beratkan pada pengembangan diri peserta yang terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial. Jambore Satlinmas digelar di Cipule Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sebagai ajang untuk menimba pengetahuan, saling berlomba untuk mengadu kemampuan serta menjadi ajang silaturahim dan meningkatkan keterampilan para anggota Satlinmas di Kabupaten Karawang. Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang mengikuti Jambore Satlinmas, yang digelar Satpol PP Kabupaten Karawang Sabtu tanggal 7 September tahun 2024 pagi, di Cipule Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Kegiatan Jambore Satlinmas tersebut dibuka oleh Bupati Karawang A.F. Syapuloh. Materi yang diberikan dalam Jambore ini meliputi penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, serta bantuan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Trantibum. Bupati A.F. Syapuloh mengatakan, Jambore Satlinmas digelar sebagai ajang untuk menimba pengetahuan, saling berlomba untuk mengadu kemampuan serta menjadi ajang silaturahim dan meningkatkan keterampilan para anggota Satlinmas di Kabupaten Karawang. Jambore Satlinmas penting digelar karena untuk mengukur kesiapan dan kekompakan anggota Satlinmas menghadapi dinamika apapun yang berkembang di masyarakat. Katanya, menurut Bupati, keberadaan Satlinmas mempunyai tugas membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Ia berharap Jambore Satlinmas tahun 2024 menjadi sarana bagi para peserta untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat terwujud Satlinmas profesional sesuai dengan tema pelaksanaan Jambore Satlinmas tahun ini. Dijelaskan, Jambore Satlinmas juga digelar sebagai persiapan Linmas jelang Pesta Demokrasi Pilkada Serentak pada bulan November tahun 2024 mendatang. Ini menjadi tujuan bagi kita semua untuk mempersiapkan mental dan fisik serta referensi sehingga Linmas bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam Pesta Demokrasi tersebut, ucapnya. Sementara itu, Kasatpol PP Karawang Basuki Rahmat, mengatakan, Satlinmas ini merupakan jajaran keamanan pertama yang turun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan warga bersama kepala desa setempat, jelasnya. Dalam kegiatan tersebut juga di-launching aplikasi Silintang, yang merupakan aplikasi baru yang dikembangkan di Satpol PP Kabupaten Karawang, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang paling akurat yang langsung dilakukan oleh anggota Satlinmas. Jadi mereka akan mengupload data sendiri. Kecamatan diri, kemudian data tersebut akan masuk kemudian di-approve atau terima, kemudian outputnya adalah kepemilikan KTA bagi Satlinmas itu. Selain itu di aplikasi Silintang tersebut juga berisi informasi yang berguna bagi anggota Satlinmas, katanya. Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan pengukuhan anggota Satlinmas yang secara simbolis dilakukan bagi seluruh peserta Jambore Satlinmas dan secara masif akan dilakukan di masing-masing desa dan kelurahan. Hasil dalam perlombaan pada event Jambore Satlinmas dan apel kesiapan Satlinmas dalam pengamanan pilkada tahun 2024. Peringkat Lomba PBB, Juara 1, Nomor Urut 023 Kecamatan Rengas Dengklok, Juara 2, Nomor Urut 027 Teluk Jambetimur, Juara 3, Nomor Urut 021 Kecamatan Purwasari, Harapan 1 Peringkat Nomor Urut 001 Kecamatan Banyusari, Harapan 2 Peringkat Nomor 014 Kecamatan Kota Baru, dan Harapan 3 Peringkat Nomor Urut 030 Kecamatan Tirta Mulia. Lomba Sandi Kentongan Juara 1 Nomor Urut 024 Kecamatan Tegalwaru, Juara 2, Nomor Urut 011 Kecamatan Karawang Barat, Juara 3 Nomor Urut 016 Kecamatan Lemah Abang, Juara Kentongan Harapan 1 Nomor Urut 027 Kecamatan Teluk Jambetimur, Juara 2 Harapan Nomor Urut 022 Batu Jaya, dan Juara Kentongan Harapan 3 Nomor Urut 009 Kecamatan Jatisari. Dan Lomba mengucap Trisatya Samabta Bakti, Juara 1 Nomor Urut 014 Kecamatan Kota Baru, Juara 2 Nomor Urut 023 Kecamatan Rengas Dengklok, dan Juara 3 Nomor Urut 016 Kecamatan Lemah Abang. Juara Harapan 1 Nomor Urut 003 Kecamatan Ciampel, Harapan 2 Nomor Urut 015 Kecamatan Kutawaluya, dan Harapan 3 Nomor Urut 20 Kecamatan Pedes. Dan, penilaian dalam Lomba Jambore Satlin Mas dan Ruterbaik, Juara 1 Nomor Urut 023 Kecamatan Rengas Dengklok, Juara 2 Danru Terbaik Nomor Urut 027 Kecamatan Teluk Jambetimur, dan Juara 3 Danru Terbaik Nomor Urut 001 Kecamatan Banyusari. Reporter, Raja Wibawa Karawang, PPWI Group, Tatang Supriyatna. 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 Untuk dari Cama kami Tirta Mulya Dan Tirta Jaya Nomor urut 29 dan 30 Ya panggilan untuk Beserta dari Kecamatan Tirta Mulya Nomor Urut 29 dan 30 Untuk lomba pengucap Ditunggu di sebelah kiri panggung Kita mengikuti lomba pengucap Prisatya Samakter Lapor Satu lima sekota baru Siap mengikuti penumpaan Laksanakan 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 Jatuh Dua Diga Dekat Orang Jatuh 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 selamat menikmati terima kasih 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 si terima kasih 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 terima kasih